Wonton Presiden Rusia Dmitry Medvedev menolak ajakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk merundingkan perjanjian senjata nuklir baru pada Senin 1 Agustus 2022. Dmitry Medvedev menyebut ajakan tersebut tak sesuai dengan situasi yang terjadi di Moskow. Medvedev menyebut telah berulang kali memberitahu Washington terkait masalahnya. Invasi antara Rusia dengan Ukraina memaksa Moskow untuk mengeluarkan buluan senjata nuklir. Hal itu guna membalas serangan yang dilakukan militer Ukraina. Alasan tersebut membuat Rusia sulit menerima tawaran pembatasan produksi senjata nuklir dengan Amerika Serikat. Moskow diketahui telah menyepakati pengurangan senjata nuklir dengan Washington dalam perjanjian pengurangan senjata strategis atau START pada 2011 silam. Kesepakatan terjadi sebelum Joe Biden mengajukan perjanjian senjata nuklir baru dengan Rusia. Namun kesepakatan perjanjian START telah berakhir, Biden kembali mengajak Rusia untuk memperpanjang kerjasama. Perpanjangan kerjasama dilakukan Amerika Serikat untuk menciptakan dunia yang aman dan bebas akan senjata nuklir. Tak hanya itu, Amerika Serikat pun berharap agar invasi antara Moskow dan Kiev segera mendingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!